Pembungutan suara Gubernur dan Bupati di Kalimantan Selatan terpaksa kembali diulang di dua daerah, yakni Kabupaten Banjar dan Tanah Bumbu pada minggu kemarin. Penjoblosan ulang terpaksa dilakukan lantaran terjadi pengerusakan kertas suara oleh Oknum KPPS dan adanya pemilih yang tidak tercantum dalam DPT. TPS 05 di Desa Pembantanan Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, harus melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah Gubernur dan Bupati pada minggu kemarin. Penjoblosan ulang ini terpaksa dilakukan setelah pihak KPU menemukan pelanggaran merupakan pengerusakan surat suara oleh Oknum Petugas KPPS saat pemungutan 9 Desember lalu. Delapan kertas suara untuk memilih Gubernur dan Bupati dicoblos lebih dulu, hingga terjadinya perbedaan jumlah suara dengan daftar kehadiran warga. Namun dari 454 daftar pemilih tetap di TPS ini, warga yang hadir di pemungutan suara ulang hanya berjumlah 316 orang. Saksi katanya menemukan ada anggota KPPS kita yang melakukan penjoblosan sehingga menyebabkan 8 surat suara rusak Bupati dan Gubernur. PSU juga berlangsung di Kabupaten Tanah Bumbu, tepatnya di TPS 05 Desa Sejahtera Kecamatan Simpang 4. KPU mendapati adanya pemilih tidak terdaftar yang melakukan pencoblosan di tempat tersebut. Ada pemilik yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Kalau yang di sini selisihnya jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara-suara yang digunakan. Pemungutan suara ulang dijaga ketat aparat Polri dan TNI dengan pengawasan langsung KPU bersama Bawaslu. Teguran hingga sanksi tegas siap diberikan kepada petugas yang dianggap melanggar aturan dan menjalankan tugasnya. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Suhar BNI News melaporkan.